Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel S.U. Kita lanjut lagi ke materi yang apa namanya? Yang tentang resekkan dengan melibatkan reaksi kimia. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, daur ulang dengan melibatkan reaksi kimia. Dan langsung kita disajikan oleh sebuah blog diagram di sini. Atau ya, plot chart, belayah kita katakan di sini. Harapannya sebenarnya dengan apa ya, kita melakukan resekel ini, kita ingin meningkatkan konversi secara keseluruhan. Karena ada mungkin umpan yang masuk, tapi tidak terbentuk menjadi produk. Dan harapannya, umpan tersebut, kita umpankan, sorry, bahan baku yang tidak terubah menjadi produk itu, kita umpankan kembali ke dalam campuran umpan untuk menjadi produk umpan. Dengan melihat gambar seperti ini, Anda bisa melihat ada proses A menjadi 2B. A menjadi 2B. dimana di sini ada 100 gram dari A, press feed di sini. Press feed itu berarti umpan yang pertama kali diumpankan, yang diatikan dari gambar ini. Lalu Anda akan menemui ada yang dikirim kembali di sini, 900 gram molsnya A, lalu sehingga ini terbentuk 100 dengan 900 menjadi 1000. Ini yang dikatakan umpan yang diresekel ketika sudah digabung. Jadi kalau ini saja itu adalah press feed. Setelah itu 1000 ini dari A itu akan dimasukkan ke dalam reaktor, sehingga terbentuklah di sini menjadi B sebanyak 10%. Dan ini ROA itu adalah reaktor. RO itu reaktor, artinya reaktor outlet maksudnya. Reaktor outlet dari si A. Setelah dari itu, 10% B ini akan diproses separat untuk dilakukan pemisahan, sehingga terbentuk 200 gram molsnya B. Dan ini yang dikatakan adalah keluaran dari proses, kita katakan. Nah, di sini kamu akan menemui dua jenis konversi dengan melihat block diagram ini. Dengan kamu lihat di sini ada sistem yang sangat sederhana. Ada namanya konversi overall, ada juga yang dikatakan konversi satu lintasan, single pass conversion. Yang dikatakan konversi overall itu adalah di mana yang dibahas di sini adalah mol reaktor pembatas pada fresh feed yang ini, berarti kan reaktor pembatas itu berarti reaktor pembatas. Ya, mol reaktor pembatas ya, maksudnya yang habis bereaksi di sini, itu akan dikurangi dari mol reaktor pada output proses overall. Ya, overall berarti di sini ya. dibagi dengan mol reaktor pembatas pada fresh feed. sedangkan untuk yang single pass conversion, itu mol reaktor pembatas feed yang masuk ke dalam reaktor, kalau ini kan fresh feed ya, kalau feed yang ini berarti, kalau feed itu berarti semua masuk ke dalam situ, dikuang-luar reaktor pembatas yang keluar dari reaktor, yang ini dibagi mol reaktor pembatas yang masuk ke dalam reaktor. Seperti itu. Jadi ada dua ya. Mungkin lebih jelasnya kalau diibarkan ke sini. Oke, kita butuh. Sebentar ya. Oke, kita lihat yang di sini ya, yang overall ya. Yang overall tadi kan didapatkan dengan cara yang ini, mol reaktor pembatas pada umpan. Ya, pada umpan itu fresh feed ya. Fresh feed yang di sini ada 100. Kalau reaktor pembatas itu kan dikalikan konversinya berapa, maka di sini dikalikan A, dikurang dengan mol reaktor pada output overall. Nah, reaktor pembatasnya siapa? Ternyata di sini tidak ada. Ini kan menjadi B saja ya. Menjadi B. Berarti secara langsung tidak ada A di sini, maka di sini dikurangi 0 sama dia. Dibagi mol reaktor pembatasnya yaitu 100 A. Maka di sini dikatakan konversi overallnya adalah 1 atau 100%. Sedangkan single yang pas, konversi yang di sini, dia katakan feed yang masuk ke dalam reaktor. Nah, ini yang feed. Feed itu berarti gabungan ya. Gabungan dari fresh feed ditambah dengan resectal, yaitu 1000. Karena ini adalah mol reaktan pembatas ya maksudnya ya. Berarti ada kali konversinya. Dikurangi ya. Mol reaktan pembatas yang keluar dari reaktor. Yang keluar dari reaktor siapa? Di sini 10% B. Berarti ada 90% milik A. Ya kan ya? Kalau saya akan seperti itu. Berarti di sini dikurangi sama dia 900. Dibagi 1000 A. Namun di sini kalau dilihat 900 itu dapat dari sini ya. Yang ini. Yang diumpankan kembali. Berarti mungkin ini untuk pemahaman konsep yang ini mungkin kita harus ada contoh soal untuk meyakinkan pemahaman dari istilah atau pemaperan materi ini. Di sini ada reaktan pembatas, siapa yang reaktan terbatasi, segala macam ya. Ini seperti menghitung kayak awal reaksi setimbang kita katakan. Saya bisa lanjut. Anda bisa membaca kembali di sini. Ada contoh reaksi di sini, contoh 6.6, resekel di sini, yang melibatkan reaksi, kita katakan. Ada sikloheksana di sini ya. Ada sikloheksana. Yang mana sikloheksana di sini adalah merupakan sebuah produk. Dengan melibatkan sebuah bensin, kamu tambahkan hidrogen. Dan inilah reaksinya. Dan yang kita lakukan pertama kali mungkin... Oh, kalau benzen, sorry ya, ini ada yang saya coret ya. Benzen itu C6H6, tapi kalau di buku dia menuliskan C6H12. Benzen C6H6. Atau saya yang salah ya? Ya betul, C6H6 ya, benzen di sini ya. Nggak salah ya. Oke, ini kita cek dulu stoichiometrinya. Ternyata didapatkan koopsisi stoichiometri benzen 1, hidrogen 3, dan di sini ada sikloheksananya adalah 1. Ya, kamu diminta menghitung di sini, kamu diminta menghitung rasio resekel dari aliran, sorry, rasio dari aliran resekel yang menuju ke aliran fresh feed. Berarti fresh feed yang awalnya siapa di sini ya. Lalu juga ada, jika di situ diketahui, conversion overall dari benzen adalah 95%. Nah, ini kebalik yang tadi ya. Kalau yang tadi mencari, konversi. Kalau ini konversinya sudah diketahui. Dan single pass conversionnya adalah 20% yang dari reaktor. Kita asumsikan di sini, nah ini bedanya juga dengan praktisi mengajar. Kemarin dia tidak mengasumsikan 20%. Tapi kalau misalkan nanti saat Anda perancangan dan kawan-kawan, memang kita melakukan excess 20% untuk udara. Ya, di sini ya, hidrogen. Karena mungkin saja saat mengkontakkan itu diperjanya adalah yang losing. Namun kalau misalkan by experience yang ada di PT perusahaan tersebut, itu dia tulis 100% seperti itu, arti kata itu sudah mengalami riset yang cukup panjang, dan peralatannya optimal, maka dia tidak perlu melakukan excess. Excess ini dilakukan, apa ya, kita bilang, sebagai upaya menguanti-wanti mungkin ya. Lalu dia berikan juga komposisi di aliran fresh cycle itu sekian. Oke, ini ada prosesnya, sorry, apa ya, gambaran sistemnya di sini. Ada fresh feed, di sini ada benzene sama hidrogen, yang mana hidrogennya ada excessnya 20%. Dan di sini ada gambar mixer. Mengapa? Karena ada keluaran di sini ya. Lalu diproses ke dalam reaktor, lalu dipisahkan, dan keluaran respiratornya ada yang diresekel kembali. Dan diresekel sudah diberikan, ada 22,74 benzen dan 77,26% hidrogen. Dan di sini diproduknya akan didapatkan benzene, hidrogen, dan cyclohexana. Berarti setiap langsung ada beberapa, apa ya, namanya, bahan baku yang tidak terbentuk menjadi produk, ya kita katakan di sini. Oke, di sini, mohon tidak pusing ya, dengan gambar yang saya coret-coret. Oke, kita lihat gambar sini, solusinya. Nah, kalau kita mau lihat hidrogen, ya, kalau kita mau lihat hidrogen di situ tadi, dia hidrogen itu kan dimasukkan di sini ya. Dan ternyata hidrogen itu ada koosien stokometrinya tiga di sini. Ya, pertama adalah 100 di sini. Secara nggak langsung 100 ini berarti basis ya. Saya lihat di sini ya. Karena hidrogen tadi tidak diberitahu berapa ininya. Ya, kalau tidak ada berarti ini dianggap basis hidrogen tersebut, ya, 100 di sini dia basiskan, lalu koosien stokometrinya dia ribatkan, dan kita berikan dia satu, jadi 120 persen lah kita katakan di sini, yang akan kita umpankan. Sehingga saat kita umpankan, itu ada 360 mol. Ya, dan 360 mol di sini. Oke. Ini kok ada F-nya ya, 100 ya. Ini 100 ini bukan, apa namanya, bukan basis untuk si udara, tapi ini F bintang ya. Sebentar. Ya, sepertinya di sini 100 yang angka di sini adalah merupakan basis, dia gunakan di sini. Lalu secara tidak langsung, press feed di sini adalah 360 untuk hidrogen, ya, sedangkan di sini press feed-nya 100 persen press feed, ya, dikatakan ya, 100 persen press feed, maka 100 persen kalikan 100, ya, dikatakan di sini ya. Sehingga dia 100, jadi 460, berarti 460 itu dari 360 ditambah 100, ya, dapatlah di sini. Lalu, kalau kita mau, ya, 100-nya itu adalah sebuah, apa ya, saya bilang, kalau kita mau ngitung molnya benzen diumpan, berarti tinggal kamu kebalik, lanjutkan saja perhitungan dengan seperti menghitung besarnya umpan pada, sorry, besarnya umpan hidrogen pada umpan di sini, F di sini ya. Berarti sini benzen di feed, berarti 100, koefisien sokometri tadi benzen di sini 1, ya, sedangkan umpannya hanya 1, ekses kita tidak ada, sehingga 100 mol di sini. Sehingga total umpan segarnya adalah 460. Oke, kita lanjut ke bawahnya, di sini. Nah, ini yang mungkin dilihat dulu di sini. Kita cek, di sini Anda sudah tahu bahwa ada konversi overall dari benzen itu 90%. Ya, bahwa di sini benzen dengan hidrogen menghasilkan siklohexan, itu dia, apa namanya, konversinya 95% dengan melibat non-koefisien sokometri, Anda sudah tahu bahwa benzen tadi masuknya 100 mol di sini. Dan konversi ini kan dia katakan overall conversion of benzen 95%, berarti seakan reaktan pembatasnya adalah benzen. Kita tulis di sini 100 dan hidrogen di sini ada 360 yang Anda dapat hitungan dari sini, ya. Sudah itu, konversinya 95%, 95% kalikan 100, 95% kalikan 300, eh, sorry. Kok langsung gitu ya? Sorry, sorry, sorry. 95% itu dikalikan dengan reaktan pembatas, berarti di sini 95, 95% kalikan 100. Lalu, 95 ini buat satu koefisien sokometri, maka kalau 3, ya sudah, 95 dikalikan 3. Oke, sedangkan koefisien sokometrinya si siklohexan itu satu, berarti sini 95. Sehingga saat kestimbangan, atau pada saat akhir, itu kita dapatkan di produknya atau keluarannya, ada benzen 5, ada hidrogen 75, dan siklohexan 95. Yang mana ini dikatakan adalah produk. Yang di sini. Yang totalnya adalah 175. Karena kan tadi yang kita hitung neraca masa yang without reaction, itu kan sama. Sebenarnya di sini tuh overall mixer, yang mana sih tadi? Yang ini. Yang ini tadi ini. yang ini. Jadi, Anda bisa menggunakan persamaan yang model seperti ini. Yang tadi. Ya, kita menghitung recycle dengan fit ini langsung ke mixer, atau tadi lambangnya di sini, dengan soal yang sebelumnya, soalnya-soalnya adalah A. Oke. Kita lanjut lagi di sini, sehingga ini yang dimasuk ininya ya. Untuk arti di sini. Oke. Ini penjelasan dari yang di sini. Kita lanjut. Ya, ini sama. Ya, tadi lebih simple yang ini mungkin ya. Silahkan Anda mau gunakan yang mana. Lalu kita masukkan di sini ada perhitungan. Dia katakan di sini ada 25%. Ada... Kenapa 20% pada... Oh ya, di sini, sorry. Ini yang di recycle ya, di single pass conversion, yang melalui reaktor ada 20%. Ini yang artinya recycle. Ya. Di sini yang dikatakan dari recycle. Ini kan single pass conversion ya. Nah, tadi kan sudah tahu arti single pass conversion itu Anda tinggal pakai di sini. Mana yang di atas tadi. Nah, ini ya. Bahwa single pass conversion itu berapa umpan yang masuk ke reaktor dikurangi dengan morekan yang keluar dari reaktor dibagi dengan morekan yang membatas yang masuk ke dalam reaktor. Nah, posisinya di sini... Ini apa ya harus saya copy sih? Sebentar ya. Kita copy aja biar kamu nggak naik atas, naik ke bawah, naik atas, ke bawah ya. Sebentar, kita... Kita lanjut di sini. Ya, saya turunkan dulu gambar yang ke sini. Oke. Ini 20% ya, single pass conversion-nya. Terus benzen yang... Ini kan yang masuk ya, dikurang yang keluar. Arti kata masuk kurang keluar itu berarti yang bereaksi. maka di sini diletakkan 95. Karena kan di sini yang masuk kan 100. Yang keluar dari reaktor kan 5 tadi ya. Yang ini... Ini masuk 95 ini yang di dalam, yang bereaksi. Yang 5 ini yang keluar. Berarti kan kalau dia bilang single pass conversion, berarti kan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Berarti kan 95. Yang masuk 100, yang keluar 5. Maka di sini diletakannya adalah 95. Lalu di bawahnya dia bilang dibagi mau reaktor pembatas fit yang masuk ke dalam reaktor. Oke. Yang masuk ke dalam reaktor ini tadi adalah 100. Ya. Yang tadi basis yang pertama. Yang di sini. Ini kan, 100. Ditambah, kita ada yang kita recycle nih. Di sini. Yang kita recycle di sini dia mau lihat siapa namanya nih? Si benzen saja. Karena kan di sini lagi ngebahas benzen ya. 0,2274 resecle. Setelah selesai, kamu tinggal hitung saja dengan cara kali silang di sini. Berarti kan 20 tambah ini. Jadi 95 kurangkan 20 dibagi 0,2274R di sini. Sehingga didapatkan lah R-nya 1649,076517 mol. Dapat lah di sini. Dan selanjutnya, kita tuh diminta mencari rasio dari resecle stream. Nah, rasio resecle stream itu berarti resecle dibagi dengan si ini feed yang dimasuk, ini udah gabungan ya. Fresh feed ditambah dengan resecle ya. Ini kan 169... Oh, kok ditambah ini sih? Astaga. Kalau 360 berarti punyanya hidrogen ya? Sorry. Ini dia katakan 360 punyanya hidrogen di sini. Terhadap fresh feed, resiko terhadap fresh feed. Berarti 1695 dibagi 360. Maka ini apa namanya, didapatkan 3,59. Jadi kalau fresh feed-nya di sini dikatakan benzen semata ya. Kalau dia katakan total fresh feed, berarti benzen ditambah hidrogen. Ini ada beberapa pelibatan di cek dulu terhadap fresh feed ya. Sebenarnya kalau fresh feed itu agak sedikit bingung juga ya. Ini dia menjelaskan ya. Fresh feed itu yang masuk ya. Yang masuk itu kan di sini. Ada benzen sama si hidrogen. Seharusnya ini dibaginya itu bukan 360, tapi 460 menurut saya ya. Kenapa? Dia bilang fresh feed. Kalau dia di sini dianggap seperti ini seakan bahwa benzen itu adalah fresh feed. Tapi kalau kita melihat gambar di sini, ini mungkin nanti Anda merancang Anda bahkan menjelaskan fresh feed yang dimaksud adalah ini dengan ini. Tapi kalau dia mau melihat dan juga yang diresekelkan juga dua komponen ya. Benzen dengan hidrogen. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sampai di situ yang mungkin akan panjang durasinya dan bisa ini dijadikan sebuah apa ya, dikaca lagi segala macam ya. Karena ada beberapa yang mungkin agak miss dan berbeda. Jadi kita harus cek kembali. Itu aja. Nanti kita lanjut lagi dengan contohnya masih ada dua pengasa di bawah. Yang kembang waktu-nya sampai jumpa lagi di channel di sini. Lanjutnya. dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.